Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat PKS TV, kembali lagi bersama saya Lusiana Syafutri. Hari ini tepat pada Jumat 6 September 2019 akan dilangsungkan pelantikan sekaligus pengucapan sumpah oleh anggota legislatif yang terpilih untuk menuduki kursi DPRD Provinsi Riau. Sejak pagi tadi para anggota legislatif sekaligus undangan sudah disambut oleh lagu dan alat musik khas Melayu di lobi utama gedung DPRD Provinsi Riau. Ada pun pada pagi hari ini jumlah keseluruhan anggota legislatif yang akan dilantik yaitu sebanyak 65 orang yang telah ditetapkan oleh KPU dan jumlah anggota legislatif dari fraksi PKS-nya sendiri yaitu sebanyak 7 orang yang mana ada dari DAPIL Riau 1 yaitu Sofian Siroj Abdul Wahab dan Arnita Sari dari DAPIL Riau 2 yaitu Ardian Syah, DAPIL Riau 3 Adam Syafaat, DAPIL Riau 5 yaitu Mira Roza dan Abdul Kasim dan yang terakhir adalah DAPIL Riau 6 yaitu Markarius Anwar yang mana sekaligus ketua fraksi PKS DPRD Provinsi Riau. Semoga pemimpin-pemimpin yang telah dipilih dan dilantik pada hari ini akan menjadi pemimpin yang amanah membawa Riau kepada keberkahan dan juga semakin maju. Sekian laporan dari kami, Lucy dan Enda melaporkan untuk PKS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!